Saya berjumpa semua orang Indonesia dari tahun saya, dan mereka melihat saya, saya memakai jenis dan jenis, saya memakai buku yang besar, saya memakai hati cowboy hat, dan mereka seperti, oke, ini orang pasti enggak orang Indonesia. Dan saya mulai berbicara tentang bahasa Indonesia, dan mereka seperti, oh, syukur. Tak hanya penampilannya, musik favorit Zaki Soekarno, diaspora Indonesia di Las Cruces New Mexico ini juga berbeda. Kecintaan pada musik country bahkan membawa anak muda usia 20 tahun ini ke pentas musik Amerika. Zaki berhasil mendapat golden ticket saat mengikuti audisi American Idol di Ohio, California setelah lolos audisi awal melalui Zoom. Di audisinya, jurinya Lionel Richie, Katy Perry, dan Luke Bryan. Jadi, saya menangis, dan saya tidak menangis. Jadi, itu sangat menarik dan menarik. Maha siswa bisnis pertanian di New Mexico State University yang juga terdaftar di Angkatan Udara Amerika Serikat, mulai menyanyi dan belajar gitar sejak SMA. Seperti yang dijelaskan ayahnya, Muhammad Eko Soekarno. Di waktu pindah di New Mexico, memang banyak kan teman-temannya itu para petani gitu kan. Umumnya para petani sukanya lagu-lagu country ya, dia saja. Zaki pun berlatih dengan menyanyi di farmer's market dan restoran tanpa dibayar. Tapi kemudian terpaksa berhenti karena pandemi. Ia lalu memakai media sosial untuk memperkenalkan musiknya. Zaki mengakui menembus dunia musik di Amerika tidak mudah. Apalagi musik country bagi seorang diaspora Indonesia. Namun, keberhasilan di ajang American Idol, dianggap Sheverly Amalia, sesama diaspora yang juga berkiprah di dunia entertainment, dapat membantu Zaki mewujudkan cita-citanya. Untuk memasuki dunia entertainment industri musik di Amerika Serikat ini sangatlah sulit. Dan step yang dilakukan oleh Zaki ini adalah salah satu step yang cukup tepat. Walau penampilan dan musiknya kerap mengecoh sesama diaspora, tapi Zaki bangga mewakili musik country tanpa melupakan identitasnya sebagai orang Indonesia. Kan banyak teman-teman yang di US gak bisa bahasa Indonesia lagi. Jadi, gak bisa baca Quran, gak tahu Indomie apa, you know, stuff like that. So, sedih kan? It's sad. Like, I mean, it's part of your roots still. It's your heritage. So, I'm a strong believer in keeping your roots to yourself and just kind of have a name for myself and my family. Especially since my last name is Sukarno. Like, that's a very Indonesian name. So, I want people to know, like, oh, he's Indonesian. And he's a country singer. Setelah American Idol, Zaki berharap dapat lebih bekiprah sebagai penyanyi country di Amerika. Dari Washington, D.C., Naras Prameswari, Nia Iman Santoso, VOA.